Hi, Bismillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, welcome back again to my channel. Nah, sekarang kita sudah di unit 6 bahasa Inggris kelas 4 SD pakai buku My New Words. My New Words Grade 4, jadi buku ini buku yang dipakai untuk kurikulum merdeka. Nah, di unit 6 ini adalah unit terakhir di semester 1 untuk kelas 4. The Stove is in the Kitchen, ini adalah the title of unit 6, judul dari unit 6, The Stove is in the Kitchen, kompor berada di dapur. Nah, kita lihat dulu gambarnya, ada beberapa kosa kata yang ada di dapur. Ini di, ya, where is Kimmy? Nah, ia mencari Kimmy. Kimmy ada di bawah ya, sedang makan ikan. Nah, spoon ini sendok, gelas, ini gelasnya ya, gelas kaca. Kemudian fork, ini garpu. Kemudian cup ini cangkir. Kemudian plate ini piring. Kemudian frying pan, ini panci penggorengan. Kemudian pan itu panci, ya, panci untuk memasak air biasanya. Kemudian stove ini adalah kompor. Nah, di sini masih ada beberapa alat-alat yang di dapur, namun tidak disebutkan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kita akan coba cari tahu. Mari kita tulis-tulis dulu, ya. Kita perkecil dulu. Ya. Oke. Mari kita tulis sama-sama. Oke. Ini spoon ini sendok. Kemudian ini fork garpu. Kemudian ini cangkir. Kemudian ini panci penggorengan. Panci penggorengan. Kemudian ini panci, ya. Kemudian ini kompor. Kemudian ini gelas. Ini piring. Nah, untuk yang belum ada, ini kita kasih, ya. Solid spoon, namanya, ya. Solid spoon ini adalah sendok masak yang tahan panas, ya. Sendok masak. Kemudian ada ini juga, ya. Ini adalah untuk menggoreng ini, ya. Ya, jadi ini biasanya juga disebut sebagai spatula, ya. Kemudian ada ini. Ini ya, kerangnya. Kerang air. Kita sebut dia sebagai, dalam bahasa Inggrisnya itu faucet. Kemudian, ini. Apa lagi namanya ini? Ini wastafol, ya. Yang ini namanya sing. Ya. Kemudian. Oke. Semua sudah kita sebutkan, ya. Nah, mari kita pindah ke halaman selanjutnya. Kita lihat. Ini baru di depan. Nah, let's say. Let's say ini. Sila, mari kita ucapkan bersama-sama. Nah, mari kita ucapkan dulu sama-sama. Ini sampo, ya. Ini sampo, ya. Toothbrush. Soap. Soap. Toothpaste. Deeper. Water. Bed up. Bed top. Towel. Iya. Jadi, kita coba sebutkan tadi. Kemudian kita tulis dulu. Supaya kita tidak lupa, ya. Ini sampo, ya. Biasa pengucapannya sama, jadi lebih mudah. Kita ketahui. Ini sikat gigi. Sikat gigi. Toothpaste. Ini berarti pasta gigi. Ini soap sabun. Kemudian deeper ini timba, ya. Kemudian water, air. Bed top. Bag mandi, ya. Towel. Handup. Iya. Oke. Nah, bertambah lagi, kosa kata kita ini adalah benda-benda yang ada di bathroom. Nah, mari kita ke halaman selanjutnya. Nah, let's say. Silah, mari kita ucapkan kembali. In the kitchen. Berarti, alat-alat atau peralatan yang biasa digunakan di dapur. Mari kita sebutkan sama-sama dan tulis, ya. Kita sekalian tulis. Ini tadi cup. Ini plate. Plate. Ini stuff. Glass. Knife. Pen. Spoon. Frying pen. Ini for garpu. Oke, ini cangkir, ini piring, ini kompor, ini gelas, ini pisau, ini panci, panci untuk memasak air atau sayur yang berkuah Kemudian spoon, sendok, frying pan, panci penggorengan, kemudian fork ini adalah garpu Oke, nah kita lihat apakah masih ada di sini Ini yang terakhir, mari kita coba tulis Ini tadi adalah deeper, timba, ini anggaplah ini shampoo Oke, kemudian ini toothpaste Toothpaste Toothpaste, ini adalah soap, ini towel, kemudian ini toothbrush Brush Kemudian ini bathtub Kemudian yang ini yang mungkin yang dimaksud adalah water Oke, nah untuk di kamar mandi sudah beberapa kata atau benda, kosa kata benda yang kita ketahui dalam bahasa Inggris Kita lanjutkan kembali di halaman selanjutnya Untuk video berikutnya Jadi, thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye